Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang formal invitation Ini di kelas kebetulan ini hari Senin, kelas TSMA baru ada 6 orang Nanti saya review sekalian menjelaskan materi tentang formal invitation itu seperti apa Sebelumnya kalian kan sudah, bagi yang sudah mengerjakan ya Berarti sudah pernah membuat formal invitation dengan template Saat mudah kan ketika kita harus membuat tulisan dengan template sudah ada Tinggal mengganti detailnya saja Nah, penggunaan template ini sekarang sudah lazim Jadi kalian tidak perlu takut atau tidak perlu ragu-ragu ketika diminta Misalnya nanti di kehidupan nyata diminta membuat surat apa Ya memang orang-orang sekarang lebih cepat menggunakan template Karena tidak menulis dari scratch atau dari nol Oke, ini bukan kejahatan Template itu semi mencontek tapi itu membuat efisien Tidak masalah, kalau di sekolah kan mencontek itu biasanya Eh, menyontek itu biasanya kejahatan besar Tapi kalau di belajar bahasa, kalau di kelas saya Sesekali kita menggunakan template nyontek seperti ini itu wajib Oke, ini sudah ya kemarin Nah, saya akan review sebenarnya formal invitation itu in general apa sih In general itu yang namanya undangan ya berarti harus ada siapa Siapa itu ada dua yang mengundang sama yang diundangkan Kemudian di mana tempatnya Kalau mengundang orang harus ada tempatnya Kemudian kapan harus ada waktunya Hari, tanggal termasuk juga jamnya Kemudian apa lah Kita mengundang itu atau undangan itu Undang untuk apa itu kan harus ada Nah, ini penjelasan agak detail itu di bawahnya Ini yang pertama who's inviting Harus ada kan siapa yang mengundang Nah, kalau di format kemarin itu ada di paling bawah yang ini Kemudian Coba saya lihat lagi yang kemarin Nah, KN Regards ini your name ini berarti yang mengundang kemarin Kemudian ada who's invited Siapa yang diundang Kemarin ini hi name diisi nama yang diundang Ada kan di atas Atau bisa juga hi everyone tanpa nama orang Nanti saya akan perlihatkan beberapa contoh undangan lain Bukan resmi ya Biar ada gambaran lebih banyak tentang bentuk-bentuk undangan Oke, tadi sudah sampai who's invited atau orang yang diundang Kemudian ada date and time Waktu Tanggal ya Termasuk juga Jamnya Pukul berapa Oke, kemarin Nanti saya review sedikit juga Sambil melihat pekerjaan yang sudah masuk Ada beberapa Tugas yang dikumpulkan penulisan tanggalnya Seperti bahasa Indonesia Kalau dalam bahasa Inggris Lazimnya Biasanya dimulai dari bulan dulu Kalau menyebutkan waktu Misalnya gini ya Saya tambahin disini Misalnya sekarang tanggal berapa ini Tanggal Lupa hari karena gak pernah masuk sekolah Tanggal 12 Senin Oke, kalau mau menulis tanggal Plastimnya bulan dulu Sekarang bulan Oktober Tanggalnya berapa tadi 12 Nah, 12 ini harus Ditambahi Belakangnya Atau Istilahnya Ordinal number Atau Angka urutan Ke 1 Ke 1 Ke 2 Ke 3 Kalau 1 berarti First Second Kalau 12 Gini Karena 2 Apa Gini Nah, kalau 12 Karena bahasa Inggrisnya 12 itu 12 ya Berarti tidak bisa ditambah 12 Itu gak bisa End Jadi, gak bisa Jadi, dia Walaupun belakangnya 2 Belakangnya Harus TH Gini Oke Ini tanggal Kemudian tahun Nah, lazimnya sih Seperti ini Oke, nanti Bagi yang belum mengerjakan Bisa Merevisi ketika Mau menulis tanggal Oke, kemudian Yang keempat Setelah tanggal Waktu Ada Tempatnya Kan Nah, ini contohnya kemarin Yang The meeting will be held at Akan diadakan Dimana ini Venue atau address Atau alamatnya Bisa ditulis disini Kemudian Ini Melompat Sepertinya 4 Ini 5 ya Agenda Nah Kemarin Agenda ada dimana Agendanya Setelah date and time To talk about Subject of meeting Jadi, subject of meeting ini Mau membicarakan tentang apa Nah, ini Agendanya Apa yang akan dibahas Oke Setelah agenda Kemudian ada Topik atau details Ini secara umum Mau membahas tentang apa Details ini Berarti menjelaskan Tentang Subject Atau Agendanya Tadi Misalnya nih Disini To discuss Obmit Sorry To discuss Apa misalnya ya Agenda Misalnya Rapat osis nih To discuss Students Activity for next year Misalnya Untuk membahas program kerja Kedepan Misalnya Nanti detailnya Bisa jadi Ada Kompetisi Terus Ada pemilihan Ketua osis Misalnya Atau ada Apa lagi ya Kegiatannya apa sih Lomba Misalnya Gitu Jadi Dari subjek ini Secara umum Kemudian detailnya Ada di topik Kemudian Nomor delapan Ini ada Request Request itu Kalau kita Undang orang Kita bisa minta Orang itu Untuk ngapain Misalnya Please Advice Of your Attendance By Ini Advice Ini bukan Menceramahi Atau memberi saran Bukan ya Advice Itu artinya Dia Untuk memperhatikan Atau untuk melaporkan Your Attendance Attendance Berarti Kehadiran Atau kedatangannya Pada tanggal Sekian By Ini berarti Sebelum tanggal ini Maksimal Sorry Maksimal tanggal ini Nah Request itu Kita bisa minta orang Agar Kalau mau datang Atau tidak datang Harus lapor Sebelum Atau maksimal Tanggal yang Kita tentukan Kalau By Ini ada By disini Berarti Maksimal Tanggal yang Disebutkan ini Oke Sebelumnya itu Boleh Tapi kalau Melewati Sebaiknya Jangan Karena Kemungkinan Siapa yang hadir Harus konfirmasi dulu Dan dihitung Sama panitiannya Misalnya Karena disini Ada Mislaneous Nomor 9 Ini Tambahan Informasi tambahan Bisa Bisa Jadi Tentang Makanan Atau minuman Yang sudah Dipersiapkan Jadi Tidak apa-apa Kalau Kalau Indonesia Memang tidak lazim Ada surat undangan Menyebutkan Snack sudah disediakan Itu Tidak lazim Tapi Kadang-kadang Ada Kalau Event Meeting Besar Misalnya Di Tingkat Pusat Di Jakarta Biasanya Saya pernah Mendapat Surat undangan Itu Nanti Akomodasi Dan Apa Penginapan Sudah Dipersiapkan Misalnya Seperti itu Misalnya Itu Informasi Tambahan Oke Notes Nanti Nanti akan Saya tambahi Kalau ada Beberapa Kasus Atau Hal yang Kurang tepat Dari Apa Namanya Dari tugas Yang sudah Dikumpulkan Oke Saya Minimize Dulu Ini Oke Kemudian Kita akan Review Tugasnya Oke Ini Dari Siapa Seharian Nah Ini Tanggalnya Kan Kalau Bisa Diperbesar Lagi 10 Oktober 2020 Ini Masih Format Indonesia Jadi Bisa Diganti Tadi Ya Seperti Yang Ada Di Dokumen Atau Di Penjelasan Saya Barusan Oke Ini Siapa Yang Diundang Namanya Amir Yang Mengundang Namanya Seharian Kemudian Kemudian Ini Topiknya Apa Ini Kita Coba Cari Apa Pertanyaan Apa Itu Jawabannya Dimana Disini Apa Jadi Topiknya Tentang Apa Ini Undangannya To talk About Mas Constructions Pembangunan Masjid Ini Ternyata Terus Dimana Nah Tempatnya Ternyata Panitia Pembangunan Masjid Ada Di Restoran Tempatnya Oke Ini Sudah Lengkap Small list Below Ini Adalah Detailnya Yang Menjelaskan Tentang Tadi Di Atas Hanya Pembangunan Masjid Tapi Detailnya Apa Aja Nah Ini Katanya Membutuhkan 3 Billion Berarti 3 Milyar Kemudian Kita But We have 22.5 Billion In Cash Berarti Dia hanya punya 2.5 Milyar What's The solution Berarti Intinya Tentang Pembiayaan Meeting Oke Terus Let me know By Ini Request Please Let me know By 10 October 2020 Nah Ini Perlu Diperbaiki Lagi Tulisannya Oke If you Can come Please Let me Know What Apa Ini Other Time Suits You Jadi Ternyata Kalau Tidak Bisa Bisa Kalau Yang Diundang Tidak Bisa Datang Bisa Digeser Juga Ini Request Oke Sebenarnya Sudah Lengkap Ini Saya Beri Nilai Karena Hanya Ada Sedikit Yang Kurang Tepat Di Tanggal Saja 85 Ter Oke Saya Kembalikan Ke Yang Bersangkutan Return Return Oke Ini Juga Siapa Ini Rapi Sekali Tulisannya Ini Bagus Menggunakan Kertas Bekas Juga Ini Paling Keren Tanggalnya Kita Lihat Sudah Benar Ini Hanya Tertukar Saja Ini 12 Oktober Oktober 12 Lazimnya Seperti itu Walaupun Ini Tidak Salah Jadi Penulisan Tanggal Itu Tidak Salah Karena Setiap Orang Juga Akan Paham Itu Tanggal 12 Hanya Lazimnya Saja Biasanya Bulannya Ada Di Depan Oke Atau Bisa Jadi Ada Yang Daerah Lain Juga Maksudnya Negara Yang Berbah Inggris Ada Juga Yang Menerapkan 12 Didepan Gak Masalah Cuman Kebanyakan Bulannya Dulu Yang Didepan Bukan Tanggal Oke Sudah Lengkap Karena Pakai Template Kan Semuanya Enak Jadi Sebagian Besar Pasti Sudah Berhasil Membuat Ini Nilai 90 Ini Tulisannya Rapi Soalnya Kayak Gitu Jadi Ini Nanti Akan Saya Review Semuanya Tenang Saja Saya Juga Tahu Ada Beberapa Anak Yang Mengerjakannya Hampir Sama Persis Dengan Temannya Tempatnya Tidak Diganti Sama Persis Dengan Ada Tiga Beberapa Tadi Yang Seperti Itu Yang Gak Apa Tapi Kalau Memang Kalian Tidak Belajar Sendiri Nanti Gak Paham Di Materi Ini Kalau Hanya Menyalin Dari Teman Sebaiknya Tanya Itu Boleh Tapi Kalau Hanya Menyalin Persis Dengan Yang Teman Kalian Kerjakan Itu Ya Namanya Kalian Gak Belajar Tapi It's Oke Saya Tidak Akan Mempermasalahkan Itu Karena Tugas Guru Itu Bukan Jadi Penyelidik Kriminal Jadi Apapun Yang Kalian Kumpulkan Saya Nilai Tidak Saya Kembalikan Dan Tidak Nilai Nggak Oke Sekarang Saya Akan Coba Memperlihatkan Beberapa Jenis Beberapa Contoh Ya Bukan Jenis Contoh Undangan Lainnya Nih Kita Coba Kalau Di Undangan Yang Pertama Ini Ini Yang Di Undang Siapa Hello Team Team Berarti Satu Tim Yang Mengundang Ini Ada Di Bawah Ini Ini Penulisan Tanggal Dan Bulan Dulu 6 Ini Bisa Ditambahi TH Bisa Juga Enggak Tapi Lazimnya Memang Bulan Dulu Baru Angkanya Di Belakang Tanggal Dimana Tempatnya Wiki Building Kemudian Apa Agendanya Nah Agendanya Attached Agenda I've Attached Di Agenda Berarti Ini Email Ternyata Jadi Agendanya Ada Di Attachment Atau Di File Yang Ditambahkan Di Email Jadi Kita Nggak Bisa Lihat Tapi Ada Tetap Kemudian Ini Request Make Sure To Be Prepare And Update Your Department Subject Jadi Untuk Mempersiapkan Materi Dari Bagian Satu Bagian Atau Department Di Kantor Dia Ini Ternyata Tidak Diminta Untuk Konfirmasi Kedatangan Tidak Apa-apa Jadi Tidak Semua Komponen Itu Harus Ada Misalnya Kalian Kalian Tidak Tidak Mengharuskan Lapor Kedatangan Atau Konfirmasi Kedatangan Yang Tidak Usah Dituliskan Jadi Ada Semuanya Ini Dari When Dari Who Kemudian What Itu Ada Semua Tadi Tadi Review Lagi Siapa Dimana Kapan Apa Itu Ada Pasti Dalam Setiap Undangan Itu Ada Kalau Enggak Ada Informasi Yang Tidak Bisa Dipahami Orang Oke Ini Saya Close Ini Nanti Ada Juga Di Dokumen PDF Yang Saya Cantumkan Di Materi Ini Jadi Nanti Kalian Tidak Harus Mencari Di Google Tapi Kalau Kalian Mau Cari Bentuk Lain Tidak Masalah Buat Ngecek Apakah Yang Saya Om Bener Ata Enggak Bisa Juga Kalian Cari Sendiri Oke Yang Kedua Ini Ada Bentuk Nah Ini Bentuk Email Staff Meeting Ini Sudah Jelas Kalau Email Ada Subject Namanya Email Sebaiknya Walaupun Bisa Dikosongi Harus Ada Subject Staff Meeting Berarti Kita Tau Kan Ada Staff Meeting Sebentar Di Bawahnya Ini Baru Surat Atau Undangannya Kalian Cari Misalnya Ini Kapan Nih Would Like To Attend Company White Meeting Kapan Ini Friday 15 Desember 2017 Nah Ini Ada Format Penulisan Yang Angkanya Di Depan Jadi Saya Bilang Formal Apa Azim Bulan Duluan Tapi Ada Juga Tidak Salah Itu Tapi Ada Juga Orang Yang Menggunakan Angkanya Di Depan Oke At 3 PM Ini Ada 3 Di Mana Tempatnya In Our Coba Will 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 be Held In Our Meeting Room Upstairs Ini Ada Tempatnya Topiknya Apa Ini Coba Kita Lihat Bawahnya Lagi Ada Achievement Throughout The Year Discuss Some Of The Company Achievement Throughout The Year Berarti Akan Membicarakan Capeian Atau Progress Dari Perusahaan Itu Selama Satu Tahun Ini Kemudian Ada Detailnya Juga Sudah Disini Yaitu Such As Ini Menjelaskan Topiknya Tadi Jadi Such As Ini Detailnya Revenue Itu Pendapatan Customer Success Story Jadi Kisah Atau Cerita Sukses Dari Pelanggannya Kemudian Ada Personal Feedback Dari Beberapa Partner Perusahaan Itu Nah Ada Requestnya Nggak Disini Requestnya Ini Ada Di bawah Please Respond To Me By Bisa Kalau Mau Datang Atau Datang Harus Kontakt Dulu Ke Me Itu Siapa Itu Berarti Yang Membuat Undangan Namanya Di bawah John Special Tanggal 11 Desember 2017 To Confirm You Will Be Attending Jadi Kalau Mau Datang Harus Confirm Dulu Ini Ada Request Contoh Ini Lanjut Ke Contoh Berikutnya Oke Ini Bentuknya Juga Email Kalau Kita Lihat Disini Ada Add Apa Ini Di Blok Supaya Nggak Kelihatan Dear Owners Berarti Dikirim Ke Owners Owners Apa Kita Juga Belum Tahu Ini Kalau Belum Baca Ke Bawah Dari Siapa Yang Mengirim Ini Courtney Strata Manager Nggak Tahu Apa Itulah Yang Pengirimnya Di Bawah Ini Kemudian We Would Like To Remind You Annual General Meeting Jadi Ini Meeting Umum Tahunan Annual Itu Tahunan General Meeting Umum Annual General Meeting Kapan Ini Ini Di Pukulnya 4 Tanggal 18 Oktober 2017 Oke As per Notice Of Meeting Is Been Sent To You Jadi Sudah Dikirimkan Notice Of Meeting Itu Atau Pemberitahuan Meeting Sudah Diberitahukan Nah Ini Ada Request Ini Ternyata Langsung Request Bawahnya Should Not Should You Not Be Able To Attend Kalau Nggak Bisa Datang Please Complete Sign Blah 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 Ini Yang Diminta Oke Please Be Advised Kayak Gini Ya Nah Jadi Ada Yang Siapa Ada Kapannya Ada Dimananya Ada Nggak Coba Kita Cari Disini Ada Dimana Meeting Yang Dikelar Itu Oke Ternyata Ini Tidak Ada Keterangannya Ya Mau Dihadakan Dimana Kemudian Apa Pertanyaan Apa Disini Kita Bisa Tahu Disini Ada Electing One Representative Jadi Ini Meeting Untuk Memilih Apa Representative Ada Kata Vote Ini Berarti Pilihan Memilih Any Motion At Meeting Kayak Gitu Ya Ini Ternyata Tidak Ada Juga Ini Contoh Yang Kurang Baik Karena Ini Asli Karena Ada Yang Dihilangkan Di Atas Ini Oke Mungkin Detailnya Ada Di Attachment Ketika Mengirim Email Ini Oke Lanjut Ini Bentuk Meeting Di Email Juga Seperti Ini Kalau Kita Lihat Dari Email Pasti Ada Subject Email Atau Judul Email Itu Disini Ada Updated Management Team Meeting Nah Ini Pasti Meeting Di Team Management Kapan Tanggalnya Oke Ada Tanggal 4 10 2018 You Are Assigned The Role Of Presenter Jadi Ini Dari Ini Yang Mengirim Email Yang Atas Ini Ke To Ini Ada Bawahnya Ini You Are Assigned The Role Of Presenter Memberitahukan Bahwa Penerima Invitation Ini Akan Menjadi Presenter For Agenda Item 2 Tempatnya Ada Nggak Dimana Please Download Attached Calendar Invite To Update Your Schedule Nah Ini Harus Download Kemudian Mengupdate Tanggal Atau Jadwal Yang Dikirimi Undangan Ini Nah Jadi Karena Ini Ada Kata Update Biasanya Ya Sebelumnya Sudah Ada Undangan Kemudian Ada Ganti Jadwal Atau Ada Tertentu Misalnya Ini Jadi Presenter Nah Ini Ada Kata Update Jadi Kita Tidak Bisa Melihat Tempatnya Ada Dimana Oke Jadi Undangan Bisa Macem-macem Seperti Ini Tergantung Konteks Komunikasi Sebelumnya Kalau Sebelumnya Ini Di Contoh Yang Ini Ini Pasti Kelihatan Ini Si Penerima Ini Sudah Ada Sudah Ada Email Sebelumnya Jadi Ini Email Ini Hanya Update Jadi Tidak Semua Informasi Diberitahukan Ulang Jadi Disini Tidak Ada Tempat Karena Mungkin Di Email Sebelumnya Sudah Ada Kalau Kita Lihat Disini Updated Ini Hanya Updatenya Tanggalnya Sekian Jamnya Sekian Oke Jadi Tidak Semua Komponen Juga Dimasukkan Ketika Memang Di Komunikasi Sebelumnya Sudah Disampaikan Oke Ini Sudah Selesai Contoh-contohnya Tadi akan Saya Attach Juga Di Google Classroom Ini Thank you For your attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima